Kereta Trans Papua, buka isolasi dan keminkan harga di bumi cendrawasi. Taukah kamu, sebelum dibangunnya Jalan Trans Papua, konektivitas antar kota di Pulau Papua sering mengalami keterbatasan akses, sehingga banyak yang lebih memilih menggunakan jalur udara yang mahal dan jalur laut yang memakan waktu lama. Namun, ini jalur Kereta Trans Papua dalam proses pembangunan, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan kota di Papua. Kewalitas Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Papua, fase 1 tahun 2015-2019 Sorong Manokwari, fase 2 tahun 2020-2024 Manokwari-Nabire, dan fase 3 tahun 2025-2030 Nadire Timika, Nadire Sarmi, dan Sarmi Jayapura, dengan kota lintasan rel sepanjang 1.550 km.